Trader, selamat siang, Maxian. Kembali lagi di webinar pada siang hari ini ya. Seperti biasa rutinan setiap hari Jumat jam 2 kita akan selalu menghadirkan suatu pengetahuan ataupun webinar yang bisa rekan-rekan jadikan semacam acuan untuk melakukan trading ataupun tips ya di sini untuk melakukan aktivitas trading itu sendiri. Jadi kita di sini ditemani oleh Pak Aldo ya selaku pemateri pada siang hari ini yang akan membagikan sebuah tips trading untuk pemula khususnya bagi mereka yang sangat penganut support resistance supply demand ataupun penganut technical analysis. Di sini juga kita akan bahas tips yang duar gitu ya yang sangat cocok untuk mereka yang sangat senang untuk trading di gold itu sendiri ya. Kita akan bahas mengenai tips trading supply demand di gold dan juga forex market ya karena kita tahu bahwa gold merupakan aset yang sangat menarik untuk ditradingkan apalagi di kondisi pada saat ini yang sangat-sangat begitu volatile ya sehingga oportunitinya bisa kita manfaatkan. Dan kita tahu bahwa sepanjang minggu ini banyak sekali rentetan event ekonomi yang berlangsung ya dari mulai hari Rabu Dinihari ya Kamis hari itu ada FOMC kemudian di hari kemarin ada ECB Interested Decision disambung lagi oleh data US GDP dan juga jobless claim yang membuat gold sangat-sangat bergerak volatile ya. Nanti untuk kita bahas tips lebih lanjut ya akan di-share oleh Pak Aldo tapi sebelum melanjutkan ke materi mungkin saya akan share terlebih dahulu dari sisi kalender ekonomi yang perlu rekan-rekan waspadai per hari ini ya karena kita tahu bahwa sekarang merupakan hari Jumat dan hari Jumat itu identik dengan aktif profit taking tapi bukan saya katakan setiap Jumat itu pasti akan profit taking tapi potensinya ada dan kita tahu bahwa menjelang over the weekend biasanya institusi, trader-trader besar itu akan melakukan yang namanya liquidation position atau tax profit terlebih dahulu ya seperti itu. Di hari Jumat ini kita akan mendapatkan event nanti jam 7.30 waktu Indonesia Barat tentunya berkaitan dengan data US ya yakni personal income, personal spending, dan juga PCE price index. Kita tahu bahwa topik utama pada akhir-akhir ini itu erat kaitannya dengan inflation atau inflasi dan ketiga data ini merupakan data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Jadi kalau misalkan data ketiganya ini menunjukkan adanya improvement atau kenaikan dari sisi spending yaitu meningkat, income-nya meningkat, ditambah lagi PCE price-nya itu meningkat maka itu ada suatu hal yang bisa membuat US dollar kembali bergerak bullish ya. Kalau misalkan data ini relative mix atau as expected itu pun masih akan terus bisa memperkuat US dollar. Jadi kalau misalkan data ini bergerak turun itulah yang bisa membuat US dollar mungkin mendapatkan sentimen yang relatif bearish ya. Karena kita tahu bahwa di hari kemarin kalau misalkan rekan-rekan melihat data GDP price index itu menunjukkan adanya kenaikan yang relatif signifikan ya dari sisi datanya itu sendiri dan kita bisa lihat di sini GDP price index ya di sini itu meningkat menjadi 2,4% dibandingkan sebelumnya di 2%. Padahal estimasi pasar itu di sekitar 1,8%. Dan kalau misalkan kita melihat dari sisi data ini ditambah lagi data yang berkaitan dengan tenaga kerja itu menunjukkan adanya improvement, mau tidak mau FED itu harus menaikkan kembali sekubungan 25 basis point di bulan September. Akan tetapi datanya perlu dari sisi konfirmator inflasinya itu sendiri ataupun data-data minor yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Salah satunya adalah pending dan juga personal income yang akan rilis di malam hari ini jam setengah 8. Jadi waspadai volatilitas cenderung pick up di jam sekian jadi manage posisi trend Anda baik-baik karena kembali lagi topik utama masih tertuju terhadap US dollar data, inflation, dan juga Federal Reserve itu sendiri. Kemudian dari sisi headline ya mungkin saya akan share juga dari sisi headline kita tahu bahwa Bank Sentral Eropa kemarin menaikkan sekubungan 25 basis point menjadi 4,25 tapi reaksi pasar itu cenderung melakukan aksi sell-off ya terhadap euro itu sendiri dan rekan-rekan bisa lihat euro USD itu tanking down dengan cukup dalam selain karena ECB cenderung melakukan dovish high atau mereka menaikkan suku bunga tapi masih menunggu data lanjutan untuk September nanti mereka menaikkan suku bunga data yang berkaitan dengan US tadi malam ya yakni GDP dan juga jobless claim itu menunjukkan adanya improvement sehingga pasar kembali berfokus terhadap US dollar dan kembali lagi bahwa di saat kondisi ekonomi sedang dalam keadaan yang masih penuh dengan ketidakpastian aset yang akan diincar adalah aset yang relatif aman dalam kasus ini mungkin rekan-rekan mengenal yang namanya safe haven dan salah satunya adalah US dollar. Itulah kenapa US dollar di penghujung awal sesi dari New York session kemarin itu mengalami penguatan yang signifikan akibat adanya data yang sangat-sangat luar biasa dari sisi US itu sendiri kemudian tadi pagi ya kita mendapatkan BOJ Interest Rate Decision dan juga BOJ Meeting ya dari sisi BOJ cenderung mempertahankan nilai suku bunga tapi cenderung mendiskusikan perubahan build curve control. Dalam kasus ini sederhananya ada kemungkinan BOJ itu menaikkan suku bunga dalam jangka waktu dekat karena kalau misalkan kita mengacu terhadap data inflasi Jepang yang tadi rilis ya itu menunjukkan adanya kenaikan ya dari Tokyo CPI-nya naik dari 3,1 ke 3,2 persen which is inilah yang membuat Jepenisyen membuat setelah BOJ melakukan yang namanya Outlook Report Meeting. Tadi jam 11.30 ya rilisnya seperti itu. Oke itu saja mungkin apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di malam hari ini dan macro economic review ya di hari kemarin dan untuk materi mungkin saya akan serahkan ke Aldo jadi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar tips dan tri kemudian request mata uang misalkan kira-kira euro use dia akan kemana boleh langsung saja ditanyakan. Bisa lewat via Zoom aplikasi Mexico ataupun YouTube ya dan jangan lupa kalau misalkan rekan-rekan hadir di YouTube jangan lupa tekan like dan juga subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar rekan-rekan tidak ketinggalan terhadap webinar yang selalu diadakan oleh Mexico Future. Mungkin waktu dan tempatnya Pak Aldo saya persilahkan. Oke Pak Adam terima kasih banyak ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu semua apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Oke baik. Terima kasih ya Pak Adam sudah menjelaskan dari sisi macro ekonominya dan tentunya sudah menjelaskan tentang event apa saja sih yang terjadi sebelumnya dan sesudah dari market itu sendiri dan kita tahu kita sekarang saat ini akan belajar dari sisi teknikal analisis sebenarnya saya hanya akan membantu Bapak Ibu untuk mengulang atau mengerti tentang arti kata supply and demand yang bisa kita aplikasikan di forex market ya. Jadi sama-sama kita akan belajar dan saya akan langsung saja share screen ke Bapak Ibu. Nanti untuk ada pertanyaan silahkan di chat aja boleh ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan. Di akhir saya membawakan materi pada siang hari ini tentunya ya. Oke kali ini kita akan belajar tentang finding dari supply and demand di gold market itu seperti apa sih. Jadi caranya apa aja yang kita harus siapkan ya. Yang kita ketahui bahwa kalau kita mau mencari supply and demand kita harus paham dulu ya. Ada namanya pengenalan hukum supply and demand. Fungsinya apa? Supaya kita tahu dulu arti dari kata supply and demand ini sebenarnya apa. karena banyak saya temukan di luar sana mengartikan supply dan demand itu selalu terjadi kesalahpahaman. Yang artinya ketika miss daripada arti hukum dari supply and demand ini akan mencenderungkan kita bisa salah di market ketika kita mau melakukan entry ya. Oke tanpa langsung berlama-lama saya akan jelaskan. Jadi kalau kita mengenal hukum supply ataupun hukum demand supply itu kan arti kata dari suatu penawarannya. Penawaran dan demand ini adalah permintaan. Nah sebenarnya penawaran dan permintaan ini kita bisa ganti dalam kata kita trading itu sebagai penawaran itu adalah orang yang mempunyai stok barangnya itu sendiri. Dan permintaan adalah orang yang ingin melakukan pembelian. Jadi kalau penawaran dalam arti kata di trading ini cenderung kita akan melakukan sell area. Dan demand karena sifatnya adalah permintaan jadi itu kita anggap sebagai bayar. Oke? Jadi kalau hukum supply and demand merupakan teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli. Teori ini menjelaskan interaksi antara keberadaan atau kesedertiatan produk dan pemerintahan untuk produk itu terhadap harga dari yang ditentukan. Contoh, jika barang tersebut naik maka jumlah dari barang yang akan ditawarkan pasti bertambah. Dan begitu juga sebaliknya jika harga barang turun maka jumlah barang bisa ditawarkan tersebut akan berkurang. Nah, jadi kalau misalnya gambaran dari supply and demand ini contoh. Kita mau membeli aset berupa gold market itu sendiri ya. Ketika kita lihat dari penawaran ataupun harga yang kita lihat itu dibuka pada area misalnya dikatakan 1940 ya. Kita anggap ini adalah harga penawaran. Tapi harga yang terjadi di market tiba-tiba mengalami kenaikan menjadi 1950. Ini karena apa? Karena dari sisi penawaran katakan ini ada orang yang minta dengan order itu sekitar 10 orang ya. Dan ternyata kesederhaan barangnya ini cuma ada 5. Nah, kita lihat di sini penawarannya lebih banyak ataupun permintaannya lebih banyak. Ketika permintaan lebih banyak dan harganya cuma sedikit yang punya bisa mendapatkan harga ini maka ini akan terjadi kenaikan harga. Sehingga harga itu berubah menjadi 1960. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan harga yang lebih mahal lagi kita harus mengambil harga ini. Nah, katakan kita sebagai trader tidak mengambil harga yang ini. Maka harga akan mengalami penurunan sebesar 5 kali daripada harga ini menjadi 1955. Nah, jadi harga ini selalu terjadi namanya traksi antara permintaan dan penjualan ya seperti itu. Jadinya ada hukum tentang bagaimana ini cara kita berdagang supaya harga ini sama-sama mensepakati suatu pencapaian yang kita inginkan dan kita bisa ketemu nih area yang pas dan harga yang pas. Intinya kita ingin mendapatkan harga yang pas. Harga yang pas itu adalah tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Makanya kita harus tahu tentang hukum supply and demand. Kemudian yang kita harus ketahui dalam melakukan trading di supply and demand strateginya apa aja sih yang harus kita pahami ya. Makanya di chapter kedua ini saya melakukan research ataupun mencari tahu sebenarnya supply and demand yang di forex market ini yang bisa kita lakukan apa. Yang pertama adalah kita bisa melakukan dua cara. Yaitu ada namanya breakout trading. Nah, kalau kita belajar tentang breakout. Breakout itu kan adalah suatu harga yang terjadi penembusan ya. Ini kita berbicara harga lama dan ini terjadi suatu penembusan harga. Ketika penembusan harga itu dilewati, maka resistance level ini sudah tidak menjadi resisten. Kemudian dimanakah resisten yang baru? Maka resisten yang baru akan berada di area ini. Ketika area ini sudah ditembus, maka ini menjadi resisten baru. Dan inilah yang disebut dengan breakout trading. Atau disebut dengan penembusan ya. Ketika harganya break, maka inilah yang menjadikan bahwa oh oke kalau sudah terjadi breakout begini, maka the next movement itu biasa akan terus lanjut naik. Jadi jangan kalau misalnya kita lihat nih, sudah terjadi penembusan buyer seperti ini. Tapi kita coba-coba nge-sell. Nah itu salah. Kenapa? Karena ini mengindikasikan bahwa demandnya cukup besar. Ketika demandnya cukup besar dan supply-nya tidak bisa menampung, maka harga akan mencari supply yang bisa menampung harga tersebut. Sampai di sini paham ya? Jadi untuk harga itu bisa terus naik dan sampai pas, itu adalah dengan mencari supply yang mau menerima dengan permintaan yang sudah disepakati. Makanya harga nanti akan cenderung mengalami pemberhentian di area-area resisten yang dekat dengan area supply. Nah kemudian apa aja yang harus kita pahami selanjutnya? Di breakout trading, kita wajib menentukan support resisten pada area sebelumnya. Fungsinya apa? Supaya kita bisa tahu nih, kapan waktunya kita sell dan kapan waktunya kita buy. Kemudian kita harus tahu nih, opsi yang kedua adalah kita bisa menggunakan trend line dari masing-masing area, baik itu area low ataupun area high. Saya contohkan ya, katakan ini adalah area resisten yang lama ya. Terus kita harus menarik trend line dari masing-masing low dan high. Padahal ini kalau kita lihat area low-nya ada di bawah sini, makanya kita singkat dengan low. Terus karena ini adalah area resisten level, maka ini bisa kita sebut dengan resisten dong, area high ini. Nah, ketika kita menarik trend line, maka trend line yang dihasilkan adalah cenderung bullish. Kenapa bullish? Karena memang area ini menjadi satu primary trend yang baru. Dan kalau harga, the next-nya itu adalah muncul warna hijau seperti ini, ini menandakan bahwa resisten yang lama sudah tertembus. Ketika resisten yang lama sudah tertembus, maka area ini menjadi higher high. Ya, titik yang ini ya. Dan ini menjadi area daripada higher low. Sorry, bukan higher low, tapi lower high. Kenapa lower high? Karena dia lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ketika dia sudah seperti ini, maka harga akan reject naik ke atas. Tapi nanti saya akan contohkan di market. Makanya, ini fungsinya adalah, pertama kita nentuin dulu. Oke, ini area low, ini high. Dan ketika ditembus, ini berubah menjadi higher high. Nah, lower high pertamanya di mana, Pak? Lower high yang pertamanya ada di area ini. Ini adalah HL yang pertama. Ketika HL pertama itu terbentuk, maka kan harga menciptakan harga doji nih. Dia turun ke sini. Nah, ini menjadi HL yang kedua. Ketika HL kedua ini sudah terbentuk, harga akan kembali naik lagi membentuk higher high selanjutnya. Dan higher high ini menjadi resisten baru daripada pergerakan sebelumnya. Makanya, the next dari candle ini akan turun buat HL dan naik lagi menjadi higher high yang baru. Seperti itu ya. Makanya, ini penting dalam kita mengetahui. Jadi, kalau mau tahu kuncinya breakout, itu kita cari dulu support resisten yang lama. Itu dengan area sekitar. Kemudian, opsi kedua adalah kita tarik trendline dari masing-masing area. Baik itu low dan high. Untuk menandakan di mana area breakout selanjutnya. Oke. Yang kedua apa yang kita harus ketahui? Nah, sabar dulu sebelum kita masuk ke situ. Kita harus mengenal strategi breakout yang kedua. Kalau teman-teman ketahui, di sini kan adalah breakout yang agresif ya. Di mana setelah candle hijau, setelah candle ini, langsung naik ya. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya memang kecenderungannya sangat oke untuk kita melakukan buy. Nah, tapi kalau muncul seperti ini, kita melakukan terjadinya retest. Retest. Arti kata retest ini sebenarnya apa sih? Retest ini kan adalah suatu pergerakan yang terjadi secondary trend terlebih dahulu. Jadi, harga naik. Kemudian, dia terjadi secondary untuk turun. Dan kemudian, dia melanjutkan lagi. Sebaliknya, kalau ketika marketnya itu turun, maka secondary-nya naik. Dan kemudian akan turun lagi ke bawah. Seperti ini ya. Nah, retest itu adalah secondary yang terjadi di market. Ini kita sebut dengan S. Artinya, secondary. Ketika secondary-nya sudah muncul, maka yang kita manfaatkan adalah melakukan buy limit. Buy limit ini fungsinya agar kita mendapatkan harga daripada area retest ini. Nah, jadi seperti itu. Contohnya ada pada slide ini ya. Kita lihat pada gambar pertama ketika harga break daripada high yang pertama. dan dia turun, maka buy limit kita akan di area di mana terjadi resisten yang lama di sini. Dan ini menjadi area buy untuk kita naik ke atas. Begitu juga yang lain. Oke. Selanjutnya apa Pak yang kita harus ketahui? Oke. Strategi yang kedua adalah strategi pullback. Strategi pullback ini adalah sama seperti secondary trend yang terbentuk didukung oleh swing low yang sudah terbentuk. Nah, kalau pullback ini, kenapa saya ambil gambar ini? Karena memang kita lihat ya, ini adalah primary, ini adalah secondary, ini primary, ini secondary, ini primary, dan ini secondary. Setiap harga menciptakan satu secondary itu berarti harga melakukan area retrenchment yang cukup besar. Nah, ketika area itu sudah didukung dengan swing low, maka area itu akan berubah menjadi seperti ini. Contohnya, makanya ada istilah resisten become support. Yang sebelumnya dia tadinya itu berbentuk resisten di sini, maka ketika dia sampai pada area resisten yang lama, ini akan menjadi area support baru. Begitu juga, ini area kan, ini tadinya area resisten kan, tapi karena dia turun, ini menjadi support baru. Ini resisten, ketika harga turun dan kena di area resisten, ini akan menjadi support baru. Itu disebut dengan RBS. Dan yang kedua, ada namanya support become resistant. Sama saja, ini peluangnya untuk kita mengambil terjadinya penurunan harga. Jadi, ketika harga turun, ini kan dia membentuk support baru ya, dan harga membentuk resisten baru. Nah, ketika dia turun lagi, pastinya kan dia membentuk support kembali, seperti itu. Dan ini sudah menjadi area resisten. Maka, ketika harga ini dari support, dan ketemu dengan resisten, maka yang terjadi adalah movementnya, dia bergerak turun dan kembali naik lagi ke atas. Nah, ini adalah support become resistant. Seperti itu ya. Nanti saya akan praktekan di market, jadi saya akan share ke Bapak Ibu cara melihatnya seperti apa. Tapi ini berdasarkan teori, kita paham ya. Ada breakout trading yang secara agresif, kemudian breakout yang melakukan retest terlebih dahulu, ada pullback. Kemudian selanjutnya, itu ada kesimpulan. Di mana, supply and demand ini merupakan peranan yang paling penting daripada support resistant. Di mana, masing-masing time frame itu pasti memiliki area supply and demand. Jadi, semua time frame itu ada ya, supply and demand-nya. Dan mempunyai range pergerakan harganya. Catat baik-baik, semakin besar time frame, maka akan semakin luas pergerakan harganya. Sebaliknya, semakin kecil time frame, maka semakin kecil pergerakan harganya. Dan supply and demand ini harus digunakan dengan trend line, supaya bisa menentukan pergerakan market sedang bullish atau sedang bearish trend. Seperti itu ya. Semoga dapat menjawab, dan mungkin saya akan kembalikan ke Pak Adam terlebih dahulu. Jadi, kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Baik itu langsung lewat Zoom, ataupun Bapak-Ibu bisa lewat YouTube, nanti Pak Adam yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, ya, Bapak-Ibu di YouTube ataupun di Zoom, silakan, tidak usah ragu-ragu ya. Di sini, kalau misalkan menunggu pertanyaannya belum ada, nanti mungkin Pak Aldo boleh langsung praktek saja ke trading view-nya ya, karena berhubungan dengan gold sih, dan juga mungkin request dari sisi Euro-USD, karena berkaitan dengan forex-nya. Mungkin bisa dilihat area supply demand-nya seperti apa, di mana kita akan mengambil opportunity entry, seperti itu Pak Aldo? Nah, kita katakan dulu ya, kita mau pakai yang mana nih? Kita katakan dipakai di H1 ya. Kali ini saya akan praktek pada gold market, kita lihat, yang tadi saya bilang, kita harus menentukan dulu area supply dan demand. Area supply itu kan adanya perkumpulan area support dan support ya. Dalam hal ini, kita berarti menuju area ini menjadi area low ya. Oke, ketika area low sudah ketemu, maka kita akan tandai ini ya, area, dan area ini, maka ini akan menjadi suatu demand baru. Ini demand zone pada H1. Oke, selanjutnya, ketika ini sudah kita beri nama, kita akan mencari area supply-nya sebelumnya ya, ataupun area resistant. Ini kita tulis juga di sini, biar teman-teman bisa tahu, ini kita sebut dengan support. Nah, support H1. Maka, dalam hal ini, kita akan menentukan area ini menjadi area resistant. Kenapa? Karena di sini ada satu resistant kecil ya, walaupun ini hanya terlihat di H1, dan kalau lebih jelasnya pasti di yang 30, tapi ini kita kasih nama resistant. Oke. Nah, ketika harga sudah menembus resistant seperti ini, maka ini termasuk dalam kata breakout ya. Jadi kan harga ini sudah terjadi penembusan nih. Berarti ini kita sebut dengan breakout trading. Ini kita sebut dengan breakout trading. Nah, ini dia. Yang kita tentukan sekarang, area ini kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan low ya. Setuju kita katakan low, karena memang dia ada di area yang bawah. Maka ini area low. Maka saya akan menarik area ini, dari garis trend-nya, sebagai titik low, dan area high-nya saya akan tentukan di sini. Kenapa? Karena dia lebih tinggi daripada high yang lain ya. Jadi ini low, ataupun low yang di sini juga boleh. Kita tarik seperti ini. Dan ini akan menjadi titik high. Maka ini sudah terbentuk, apa tadi namanya? Primary trend ya. Jadi ini adalah primary trend baru, dan harga saat ini sedang melakukan retest. Kenapa? Karena dia sedang turun ke area resistant. Kalau di resistant ini, ternyata didukung dengan M30-nya, dia terjadi swing low, area ini ya. Area ini, misalnya, terjadi, palit swing low, saya akan masuk peluang bay. Karena, kita harus di kanak, ini sudah menjadi support baru, yang sebelumnya area resistant. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika ini sudah terjadi, ini kita tentukan. berarti yang kita tunggu di sini adalah apa? Kita menunggu, swing low-nya jadi. kalau swing low-nya sudah jadi, ataupun kita melihat di M15, pembentukan swing low-nya sudah cukup, maka di area ini juga, sebenarnya kita sudah bisa melakukan entry buy. Di mana kita menganggap, oke, low ini kita ambil buy, katakan peluang. TP-nya mau sampai mana? TP-nya di area high ini. Nah, kita tentukan ini sebagai area high. Nah, setelah kita tentukan, area stop loss-nya di mana, Pak? Area stop loss, saya akan pakai low yang di bawah sini. Ini kan area low, kan? Maka, ini saya akan tentukan sebagai area low-nya. Nah, ini saya hapus tulisannya. maka ketika ini sudah seperti ini, ini yang saya akan terjadi peluang buy, dan saya akan mendiamkan sampai harga ini kena. Maka ini sudah menjadi area support baru. Ini area support baru. Nah, seperti itu. Jadi, resisten sudah menjadi area support. Dan di sini ada penembusan indikasi adanya breakout. Ketika breakout ini sudah terjadi, inilah yang saya manfaatkan untuk mengambil peluang buy. Pada time frame ini ada time frame M15. Kenapa? Karena harga sudah membentuk suatu primary trend. Kita sebut di sini adalah primary trend. Ketika primary trend ini sudah terbentuk, maka harga akan membentuk namanya secondary trend. Secondary trend. Dan harga akan naik kembali ke area yang kita sebut dengan primary trend kembali. Yaitu nanti kita tulis lagi di sini. Ini menjadi suatu primary trend yang baik. Semoga dapat dipahami ya. Jadi ada primary, ada secondary, dan primary trendnya akan bergerak naik kembali. Seperti itu prakteknya. Oke. Silahkan, Pak Adam. Mungkin, rekan-rekan, ada yang mau kembali bertanya. Silahkan. Tidak usah ragu-ragu. Tidak usah malu-malu ya. Mungkin di sini banyak rekan-rekan juga yang suka banget dan juga sering trading gold. Yang mana kita tahu bahwa pergerakannya sangat-sangat tergantung dari sisi point of view ataupun area-area, point of interest dari trader besar ataupun beberapa institusi keuangan dan juga bagaimana cara mereka membandang suatu event makroekonomi yang bisa menjadi sebuah market mover ya tentunya. Di sini saya tidak lihat ada pertanyaan lagi. Pak Aldo, di sini. Oke, mungkin ini mewakili pertanyaan dari pemula ya Pak Aldo ya ataupun trader-trader yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan trading khususnya intraday ini atau scalping di gold. Nah, umumnya paling enak itu trading menggunakan time frame berapa ya dan bagaimana cara kita melakukan analisis dari bottom up seperti itu atau dari multi time frame besar terlebih dahulu. Oke, saya akan jawabkan satu-satu di sini. Jadi kita akan bahas dulu. Ini ada scalping, ada intraday dan ada swing. Kalau saya biasanya ataupun yang biasa dilakukan itu start dari H1 M30 dan M15 seperti ini. Kemudian kalau intraday saya akan mulai dari H4 H1 dan M30 tapi kalau swing trade itu pasti harus dari daily ke H1 H4 dan H1 seperti ini. Kenapa? Karena kalau di scalping ini kita mendapatkan range 30 hingga 50 pips per harinya. Kalau intraday berarti kita sudah trade di atas 70 hingga 100 pips. Tapi kalau swing berarti akan lebih besar lagi itu sekitar 100 sehingga 200 pips per swing trade. Seperti itu Pak Adam. Jadi inilah yang kita harus pahami ketika kita mau menggunakan ini kita lihat. Nah, contoh. Ketika kita melihat board sekarang ya Pak. ini kan saya tadi mengasumsikan bahwa kita akan melakukan buy kembali. Nah, poinnya kan 30 hingga 50. Dari harga buy ini sampai ke harga ini berarti kita sudah mendapatkan sekitar 65 pips dan untuk stop lossnya bisa 1 banding 1 atau 2 banding 1. Nah, dalam hal ini stop lossnya 40. Berarti take profit tetap lebih besar daripada stop loss itu sendiri. Tapi range-nya tetap dilihat. Karena kita scalping berarti target 30 sampai 50. Jangan sampai karena kita scalping kita targetnya mau yang swing. Salah. Karena tidak bisa seperti itu. Tapi kalau kita scalping oh, kita berarti fokus pada 30 sampai 50. Kalau kita intraday 70 sampai 100. Swing 100 sampai 200. Seperti itu Pak Adam. Oke. Oke, tekan-kan jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Aldo di sini bagaimana tips trading menggunakan supply demand di gold dan juga di forex market. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi untuk waktu dan tempat kami tutup dan terima kasih kehadirannya. Rekan-rekan happy trading safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.